Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok 3 dari kelas ekonomi syariah 5B Dengan mata kuliah praktik bank syariah Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Materi tentang analisis produk financing dan jasa atau service bank syariah Dan untuk anggota kelompok kami yang pertama Saya sendiri Muhammad Benutakin Yang kedua Siti Gusnu Kodimah Yang ketiga Dewi Anifa Yang keempat Prima Ayu Janirum Dan anggota yang terakhir Iqfaina Umi Latifah Pada pembahasan yang pertama yaitu Analisis produk financing bank syariah Pada analisis produk financing bank syariah Terdapat suatu pembahasan yaitu pembahasan tentang pembiayaan Pembahasan merupakan aktivitas bank syariah Dalam menyalurkan dana kepada pihak lain Selain bank berdasarkan berisi syariah Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana Kepada pengguna dana Ada pun fungsi dari pembiayaan itu sendiri Yang pertama pembiayaan dapat menengahkan arus tukar-menukar Barang dan jasa Yang kedua pembiayaan sebagai alat pengendali harga Yang keempat pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan e-televan Dan manfaat yang terakhir yaitu Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada Jenis-jenis produk financing bank syariah Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah Secara garis besar produk pembiayaan atau financing syariah Terbagi menjadi tiga kategori Yang mana dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya Yang pertama yaitu Pembiayaan dengan prinsip jual beli atau BAI Yang kedua yaitu Pembiayaan dengan prinsip sewa Pembiayaan dengan prinsip jual beli atau BAI yaitu Prinsip sehubungan dengan adanya Perpindahan kepemilikan barang atau benda Atau transfer property Dimana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan Yang menjadi bagian harga atas barang yang dijual Transaksi dengan prinsip tersebut dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya Yakni yang pertama yaitu Pembiayaan murah baha Pembiayaan murah baha adalah Akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang tersebut Bank memperoleh keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama Kemudian di dalam PPT tersebut terdapat skema pembiayaan murah baha Yang pertama yaitu Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk melakukan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah Yang kedua setelah nasabah dan bank bernegoisasi atau sudah bersepakat Maka kedua belah pihak melakukan transaksi akad jual beli murah baha Yang ketiga yaitu Kemudian bank membeli barang dari pemasok atau supplier Untuk dikirim ke nasabah Kemudian setelah barang sampai ke tangan nasabah Selanjutnya nasabah mencicil kepada bank Begitu Kemudian dalam pembiayaan murah baha itu Terdapat risiko-risiko yang harus diantisipasi Yang pertama yaitu Default atau kelalaian Yang kedua Fluktuasi harga komparatif Yang ketiga Penolakan nasabah Yang keempat yaitu Dijual Yang selanjutnya yaitu Pembiayaan salam Salam adalah Pembiayaan barang yang diserahkan Di kemudian hari Tetapi Pembayarannya dilakukan di awal transaksi Yang penting adalah prinsipnya yaitu Mengetahui barangnya itu secara jenisnya Kualitasnya Ukurannya Beratnya Serta hukum awal pembayaran dalam bentuk uang Kemudian terdapat syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembiayaan salam Yang pertama adalah Muslim Muslim atau pembeli Yang kedua adalah Muslim Ilaih atau penjual Yang ketiga Hasil produksi Atau barang yang diserahkan Muslim alaih Yang keempat yaitu harga Yang kelima adalah Ijab Kabul Berikut adalah Skema Pembiayaan salam Yang sudah Tertara dalam PPT Gampangannya seperti ini Dalam Pembiayaan salam itu Sering kita temui dalam Jual beli online Atau ketika kita membeli barang di Shopee Tokopedia Seperti itu Misalnya Dalam Pembelian atau transaksi Di Shopee Misalkan ya Seperti itu ya Ketika kita tertarik Dengan barang yang ingin kita beli Dimana kita sudah tahu Atau sudah mengerti Barang yang kita inginkan Secara jenisnya Kualitasnya Harganya Dan lain sebagainya Selanjutnya Kita akan melakukan transaksi Dimana kita melakukan Pembayaran Pembayaran dengan penjual tersebut Setelah Barang diproses Dan transaksi sudah diterima Atau pembayaran yang sudah diterima Kemudian sama penjualnya Barang tersebut akan dikirimkan kepada pembeli Yang mana Barang tersebut Akan dikirimkan kepada pembeli Dan akan diterima kepada pembeli Saat di akhir transaksi Begitu Pembiayaan istisna Istisna adalah Transaksi terhadap Barang dagangan Dalam tanggungan Yang diisyaratkan Untuk mengerjakannya Inti objek barangnya Yaitu harus Dibuat Atau dikerjakan Atau diproduksi terlebih dahulu Sesuai dengan spesifikasi Apa yang diminta oleh pembeli Di awal transaksi Di dalam PPT tersebut Sudah ada skema Pembiayaan istisna Dimana Yang pertama Yaitu Nasabah Memesan kepada Bank selaku penjual Atau Bank mewakilkan nasabah Untuk memesan kepada produsen Yang kedua Yaitu Bank menjual kepada pembeli Yang ketiga Bank syariah Membeli Dan memesan barang Sesuai dengan Pesanan yang telah diperjanjikan Antara bank Dengan nasabah Gampangannya seperti ini Teman-teman Misalkan Produk yang dibesan Itu adalah rumah Maka kita harus Jelas bagaimana Luas bangunannya Mode rumahnya Pokoknya itu Spesifikasinya itu Harus jelas Apakah menggunakan Kayu jati Batu bata merah Dan lain sebagainya Dengan spesifikasi Yang sudah dijelaskan Yang sudah dijelaskan secara Rinci Maka Persekretan itu Dapat dihindari Harga pun juga sama Harga pun juga harus Disepakati Apakah pembayarannya itu 100% di muka Ataupun melalui cicilan Atau ditangguhkan Sampai pada waktu Yang telah ditentukan Begitu harga sudah disepakati Maka selama akat Harga pun tidak bisa berubah Perubahan harga Bisa berubah itu Kecuali Perubahan harga Yang dimungkinkan Apabila spesifikasi Atas barang yang dipesan Itu juga berubah Terima kasih Yang selanjutnya Yaitu Pembiayaan dengan prinsip sewa Pembiayaan dengan prinsip sewa Terbagi menjadi dua Yang pertama Yaitu Pembiayaan Ijaroh Yang kedua Yaitu Pembiayaan IMPT Pembiayaan Ijaroh Adalah Akat penyaluran dana Untuk pemindahan hak Guna manfaat Atas suatu barang Dalam jangka waktu Yang telah ditentukan Dimana Berkewajiban Membayar Biaya sewa Atau ujroh Antara pemberi sewa Atau muajir Dan penyewa Mustajir Tanpa disertai Adanya Hak kepemilikan Atas barang tersebut Yang terakhir Yaitu Pembiayaan IMPT Pembiayaan IMPT Adalah Akat penyaluran dana Untuk pemindahan Hak guna manfaat Atas suatu barang Dalam jangka waktu Yang telah ditentukan Dimana Mempunyai kewajiban Untuk membayar Biaya sewa Atau ujroh Antara Penjual Atau muajir Dengan pembeli Atau yang disebut Dengan mustajir Dan disertai Adanya opsi Perpindahan Hak milik Atas barang tersebut Kepada penyewa Setelah Masa sewa Itu berakhir Produk pembiayaan Masyariah yang ketiga Adalah produk Pembiayaan Dengan bisa bagi hasil Dimana Pada produk Pembiayaan Dengan bisa bagi hasil Terdiri atas Dua akad Yaitu Akad musyarokah Dan akad muteroba Yang pertama Akad musyarokah Akad musyarokah Atau akad syirkah Adalah akad kerjasama Antara dua pihak Atau lebih Untuk keperluan Usaha tertentu Dimana Setiap pihak Wajib memberikan Modal Sesuai dengan Kesepakatan Lalu Untuk keuntungan Atau Risiko Ditanggung bersama Sesuai dengan Kesepakatan Bentuk pembiayaan Akad musyarokah Pada ruang syariah Adalah Satu Modal kerja Dua Pembiayaan investasi Dan ketiga Adalah Pembiayaan secara Indikasi Baik untuk Keperluan modal Ataupun Untuk keperluan investasi Jenis-jenis Akad musyarokah Atau akad kerjasama Yang pertama Adalah Syirkah Mufawada Yaitu Kerjasama Dengan Porsi modal Yang sama besar Yang kedua Adalah Syirkah Alang-Aiman Yaitu Kerjasama Dengan Porsi modal Yang tidak Selalu Sama besar Yang ketiga Adalah Syirkah Wujuk Yaitu Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pemilik Kepercayaan Dan yang keempat Adalah Syirkah Abedan Dimana Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pemilik Tenaga Yang kedua Adalah Akad Motoroba Akad Motoroba Adalah Akad Kerjasama Antara Dua Pihak Dimana Pihak Pertama Pemilik Modal Atau Pemilik 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 Pada Akad Motoroba Keuntungan Dibagi Sesuai Dengan Kesepakatan Tetapi Untuk Kerugian Ditanggung Oleh Pemilik Modal Namun Ketika Kerugian Disebabkan Oleh Kelalaian Si Pengelola Maka Kerugian Ditanggung Oleh Pengelola Jenis Jenis Akad Motoroba Yang pertama Adalah Motoroba Motoroba Dan Yang kedua Akad Motoroba Mukoyada Motoroba 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 Di mana Tidak Memberikan Batasan Atas Pemulaan Modal Seperti Jenis Usaha Waktu Strategi Pemasaran Lokasi Usaha Dan Tujuan Usaha Tetapi Motoroba Mukoyada Adalah Akad Kerjasama Di mana Memberikan Batasan Atas Pemulaan Modalnya Seperti Batasan Jenis usaha, lokasi usaha, jangka waktu, hingga tujuan usaha Analisis produk jasa bank syariah Yang pertama mengenai pengertian pelayanan jasa bank Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang membutuhkannya Selanjutnya jenis-jenis produk jasa bank Yang pertama adalah letter of credit atau LC Adalah jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar permohonan aplikan kepada beneficiary Apabila dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan di dalamnya Praktik LC ini diatur oleh sebuah kebiasaan dagang Yaitu UCPDJ atau Uniform Custom and Practice Form for Documentary Credit Meskipun sebenarnya LC merupakan ekspor dari sebuah bank Tetapi LC dapat dikategorikan sebagai produk jasa Jika nasabah menyediakan setoran jaminan berupa uang 100% dari nilai Dalam kondisi demikian, LC lebih mirip sebagai metode pembayaran belaka Dengan demikian dapat digunakan prinsip wakalah walijaro Lalu ada beberapa para pihak yang terbuat dari LC Yang pertama ada aplikan atau importir Yang kedua isuing bank Yang ketiga beneficiary atau eksportir Yang keempat ada advising bank Yang kelima negotiating bank Yang keenam ada buying bank Yang ketujuh ada app setting bank Dan yang terakhir ada confirming bank Produk yang kedua adalah deposit box Atau safe deposit box Adalah sebuah jasa pelayanan bank Untuk menyediakan kotak khusus yang dapat diakses secara pribadi oleh nasabah Yang diberikan kewanangan untuk memasuki ruangan khusus Untuk mengakses kotak yang dimaksud Atas pelayanan ini, bank memungut biaya tertentu Untuk deposit ini dapat dilakukan dengan dua prinsip Yaitu prinsip ijarah atau sewa Dan prinsip wadiah Yad Al Amanah Pada prinsip ijarah Bank bertindak penggunaannya Sebagai pihak yang menyewakan suatu kotak khusus Untuk digunakan oleh nasabah penyewa Selama jangka waktu tertentu Pada kondisi ini Bank akan memungut biaya sewa Pada prinsip wadiah Bank bertindak sebagai penerima titipan Dari pemberi titipan yakni nasabah Dan bank tidak diperkenakan untuk menggunakan barang yang dimaksud Untuk itu, bank akan memungut biaya pemeliharaan Selanjutnya adalah anjak biotang Pengertian dari anjak biotang syariah adalah Pengalian penyelesaian biotang atau tagian jangka pendek Dari pihak yang berbiotang kepada pihak lain Yang kemudian menaiki biotang tersebut kepada pihak yang berhutang Atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang Sesuai dengan prinsip syariah Konsep anjak biotang atau faktori yang berdasarkan prinsip syariah Syariah dikatakan sama dengan istilah hiwala Selanjutnya adalah gadai atau ran Akad gadai syariah yang dibatikan pada PT Pegadaian Adalah meminjamkan uang kepada nasabah Dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual Uang yang dibinjamkan adalah murni tanpa bunga Ran yang dioperasionalkan oleh bank syariah menggunakan akad al-kod dan al-ijro Selanjutnya adalah bank garansi atau kapala Pengertian dari bank garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank Yang artinya bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban Apabila nasabah yang bersangkutan di kemudian hari Ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama Produk ini menggunakan akad transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung Atau disebut kafir Kepada pihak ketiga atau yang tertanggung Atau disebut maful anbu Untuk memenuhi kewajiban pihak kedua Atau disebut maful anbu Atau asbul Selanjutnya adalah Jual beli mata uang asing Atau saf Pada dasarnya terjadinya perdagangan valuta asing Disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran Permintaan dan penawaran tersebut terjadi Sebagai akibat adanya transaksi Akibat adanya transaksi bisnis internasional Transaksi dalam perdagangan valuta asing terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Yang pertama adalah transaksi tunai atau spot Yang kedua adalah transaksi tunggal atau forward Yang ketiga adalah transaksi parter atau swap Demikian penjelasan dari kelompok kami Apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati